Hi guys, welcome to my youtube channel kali ini kita akan mereview E3 tipe terbaru yaitu E3 Plus Pro disini kita akan melihat apa saja pelengkapan dari E3 Plus Pro ini lalu kita akan cek juga untuk cahaya review dari lampunya sebelum melanjutkan, please like, share, subscribe, dan komen ini dia untuk desain dari dus tampilan dari E3 Plus Pro ini ya guys untuk lampu deket dia 37W dan lampu jauh itu 45W ya guys ukuran lensa masih sama 2,5 inch tipe TB ya guys yang lehernya kecil oke langsung aja kita unbox dari isi dalam kotaknya ya guys kurang lebih seperti ini ya guys, ada logo fight disana dan kita mendapatkan 2 buah lensa 2,5 inch bilet seperti ini berikut dengan kelengkapannya ya guys disini kalian bisa lihat dari deratnya sendiri udah bagus ya guys model terbaru dan dari sisi kabel sendiri udah ada improvement cukup tebal ya guys, nah itu udah ada tempat buat soketnya nanti selenoid baru dan untuk lensa dia kurang lebih hampir mirip kayak E7 untuk penempatan kipas masih sama seperti itu gak ada perubahan kita buka lagi untuk satunya ya guys nah ini kita dapatkan soket H11 ya guys ini udah umum dari bilet bilet plus adapternya guys terdapat sepasang untuk semuanya overall dari sisi E3 yang baru ini sangat premium ya guys berbeda dengan E3 generasi sebelumnya dan disini kita mendapatkan semuanya langsung aja kita review dari si lampunya nih guys ini dia untuk dari E3 nya kita lihat udah purple lens itu udah lensa yang bagus dan ini kita lihat selenoidnya berbeda ya guys dari yang tipe sebelumnya di dalam situ dia masih lensa ini tipenya kayak acrylic mica ya guys bahannya juga ada aluminium sama seperti pendahulu sebelumnya yang E3 Pro Sniper disini kita juga mendapatkan kipas ya guys tipe saya kurang lebih sama dengan tipe sebelumnya dan disitu kalian bisa lihat untuk selenoidnya baru dan ini masih dia belum flat cut off ya guys masih RHD dan itu ada logo fight juga disitu dan di dalam situ ada 2 emitter ya 2 emitter guys karena 37 watt plus untuk lampu jauh jadi 45 watt jadi sisanya itu untuk penambahan lampu jauhnya dan ini tipe derat yang baru dan ini kabelnya cukup tebal ya guys dan disitu sudah ada soketnya nanti tinggal kita soketin juga guys ini untuk soket hidinnya nanti biasanya kita pakai untuk kabel relay side-nya ya guys nah ini kurang lebih seperti ini dan yang paling mencolok disini adalah dia tidak memiliki driver luar guys drivernya sudah menyatu di dalam sana jadi kalau kalian lihat di dalam dengan saksama itu banyak sekali dari dioda dan tahanan-tahanan yang paling mencolok disini sangat bagus yang memang selenoid ya guys itu selenoidnya memang tipe terbaru jadi gak ada lagi tuh tipe selenoid yang sering macet di tipe sebelumnya nah ini juga bahan material juga bagus kalian bisa lihat sendiri untuk ukuran 2,5 ini sangat premium ya guys apalagi dengan puter-puteran baru dan kabel yang tebal oke guys coba kita bandingkan dengan E3 generasi sebelumnya ya guys nah ini untuk E3 plus pro dan kita punya sniper pro yang sebelum ini ya guys kalian bisa lihat sendiri untuk dimensinya berbeda jauh guys memang kalau secara umum untuk yang E3 sniper pro sendiri udah memiliki bahan yang pegangan lensa itu aluminium ya guys tapi kalian bisa lihat sendiri perbedaannya cukup sinimikan untuk E3 plus pro ini lebih tinggi juga ya guys ukuran lensanya lebih lebih panjang juga dibanding yang E3 sniper pro kalian bisa lihat untuk bahannya juga berbeda dan disini sama-sama memiliki kipas dan perletakannya juga sama yang perbedaan paling menonjol adalah dari jenis selenoidnya nih guys kalian bisa lihat ya lebih kekar untuk yang E3 plus dibanding yang sniper pro nah kalian bisa lihat sniper pro itu tebal kekar sekali untuk yang E3 biasa masih tetap terlihat nah untuk dari sisi dalamnya juga berbeda ya guys karena untuk Sniper pro hanya 35 watt sedangkan untuk yang E3 plus pro ini dia 37 watt untuk lampu dekat dan 45 watt untuk lampu jauh disini kabelnya tinggal pasang sedangkan Sniper pro masih memiliki driver guys seperti itu ya guys kalau dari bahan lensa sama ya guys itu sama-sama aluminium kualitas premium juga nah itu juga beda untuk pegangan lensanya dia lebih panjang ya secara keseluruhan overall udah jauh improvement ya guys nah ini untuk tes cahaya dari cahaya Fahid ini ya guys E3 yang terbaru kalian bisa lihat cahayanya lebih lebar guys dibanding yang lama yang ini juga kalian bisa lihat cahayanya juga lebih tebal dari yang lama meskipun dia masih belum head cut off dia masih RHD guys dari sisi cahaya juga tebal nah ini untuk lampu high beamnya kalian bisa lihat ya dia lebih terang untuk high beamnya karena dia sisinya 45 watt total watt ini guys dari 37 naik ke 45 watt ya betul naik karena dia memiliki 2 emitter ya guys kalian bisa lihat sendiri untuk cahaya lampu bohlam dari motor yang ada apa-apanya dengan lampu ini ya guys tapi untuk sisi cahaya sebenarnya untuk lampu dimi ini sangat jauh ya guys itu kurang lebih 50 meter ke depan cahayanya masih tembus ke depan itu masih cukup menjangkau ya guys dan bedanya dengan yang lama dari sisi selenoid pembukaannya jauh lebih terang nih guys dia lebih membuka lebih tinggi dibanding E3 yang lama nih guys ini sih cocok banget bagi kalian yang suka ngedim-gedim jadi secara selenoid memang dia berubah total dari yang lama sehingga pada saat pembukaan lampu jauh itu lebih tinggi guys dibanding E3 sniper pro kalian bisa lihat untuk cahayanya juga sangat rapi cut offnya karena untuk tipe-tipe bilet sudah pasti dipastikan harus rapi untuk sisi cut offnya agar tidak menyilaukan lawan tapi dari sisi cahaya ini jauh lebih improvement dari E3 sniper pro dari versi terdahulunya guys nanti coba kita akan review dari sisi cahayanya guys cahaya dari sisi yang terbaru dilawan dengan cahaya dari EB pro ini ya guys E3 plus pro kalian bisa lihat sendiri untuk cahayanya jauh ke depan dan sisinya untuk selenoid juga jauh ke atas jadi untuk kesimpulannya adalah ini merupakan generasi terbaru dari E3 sangat baik dan sangat bagus juga untuk improvement yang ada dari sisi watt sendiri Fahid sudah mendengarkan bahwa dari sisi 2.5 in untuk sisi Rensa sekarang memang lagi digemari banyak dari motor pemakaian dan maupun mobil guys sehingga beberapa pemakaian wajib harus terang sehingga dapat improvement watt lebih tinggi cukup sekian aja video review ini dibuat ditunggu untuk video-video selanjutnya guys terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton